Halo, ketemu lagi di Dapur Rabia Sekarang kita mau Download aplikasi Tinky LG Cara mengaktifkan Itu apa namanya Cara mengaktifkan Wifi dari kulkasnya Di playstore kita download dulu Tinky Ya Insta Ini udah ya, kita buka Baik Izinkan Sudah masuk Tinky LG Tinky Ini bersama dalam kehidupan sehari-hari Lewatkan saja Terus masuk lewat Ini Login Lewat Google Akun Lewat email Lebih gampang Terus pilih Setelah masuk melalui email Pilih Lemari pendingin Terus apakah Lemari pendingin memiliki layar sentuh Tidak Kita cuma punya layar touchscreen ya Tidak punya kayak gini Pilih tidak Terus berikutnya Selanjutnya kita pencet Ini Icon wifi-nya Terus kita dekatkan Setelah itu kita pencet tombol wifi-nya Sampai Lampang wifi-nya keluar Kita dekatkan ke sini HP-nya didekatkan Pencet berikutnya Terus mencari produk Sambungkan ke wifi Nih Nih Terus Menghubungkan ke produk Ini Wifi-nya Ini Ditulis kata Sandy Oke Sambungkan Sambungkan Tunggu sebentar Poster Sudah ditambahkan Produknya sudah ditambahkan Sekarang Kulkas kita Sudah tersambung Dengan Wifi Ini kalau sudah tersambung Rambang wifi-nya Sudah Tidak kedip-kedip lagi Kalau masih kedip-kedip Berarti belum tersambung Di aplikasi ini Kita bisa Kasih nama Kulkas kita Nih Namanya ini Mak hitam ya Terus Kalau mau ngatur Perubahan suhunya Di freeze Juga bisa di sini Mau ditambahin Atau dikurangin Terus Kalau freezer-nya Juga bisa Ini Express freeze-nya Juga bisa Kalau mau Cepat Beku Juga bisa Jadi pengaturannya Kalau kita Dari jauh Dari kamu Juga bisa ngatur Ini Tidak usah pencet-pencet Ke Ini ya Terus di sini Juga ada nanti Pemberitahuan Kelola rumah Kelola produk Rutinnya Smart diagnosis Nanti kalau ada Apa-apa Dari kulkasnya Ada Dia reteksi Yang tidak Ini Yang rusak Nanti dia Dilaporin Dari sini Nih Smart diagnosis Dapat mengatasi Masalah Sejak ini Dan membantu Anda Memecahkannya Kita coba ya Memberisah produk Sedang berlangsung Nih Semuanya Masih Bagus Itu Aplikasinya Sangat membantu Kalau misalnya Ada kerusakan Apa-apa Dari Kulkas kita Dia langsung Bisa didiagnosis Dari sini Oke Nanti Di eksplor Aja di sini Nanti kalau Ada Gadget lain Misalnya HP atau apa Bisa ditambahkan Di sini Nih Apa pengering Apa TV Yang LG Semuanya Bisa ditambah Di sini Semuanya Bisa dikontrol Di sini Oke Semoga Informasinya Bisa Berguna ya Nanti Lain waktu Kita review Yang lain lagi Oke Dadah 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 Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.